rumah gitu kan pokoknya jawaban dia itu meyakinkan kita kalau dia itu rapi gitu terus nanti kan kita gali lagi oh iya biasanya kamu bersihkan kamar itu karena kamu bersihkan itu seperti apa sih jadi memang benar-benar mendekati dengan apa ya, dengan tim yang kita butuhkan gitu ya, terus harus harus mirip-mirip dengan nilai-nilai inti kita misalnya gini, misalnya kita gak suka orang yang merokok gitu kan misalnya kita terima cowok gitu ya, terima cowok dan kita gak suka gitu orang yang merokok nanti kasih pertanyaannya pasti kamu merokok apa enggak gitu kan, misalnya kita gak suka misalnya orang yang kerjanya main hp terus gitu yang karyawan kita itu yang gak lepas dari handphone gitu nanti kita pertanyaannya kamu kalau pegang handphone itu dalam satu hari itu berapa kali ngapain aja kamu di handphone kamu handphone kamu gunakan buat apa gitu jadi memang pertanyaan itu ke arah yang ya, Kak Desi terputus Kak Desi ke left Kak Ika yang lanjutin sinyal tapi intinya udah dapet kali ya Kak Yayan ya jadi kita rekrut itu sebelumnya kita siapkan job desknya terus kita nanya sesuai dengan posisi yang kita inginkan maksudnya pertanyaannya harus mengarah sikapnya ya sikapnya sesuai dengan posisi yang kita inginkan sambil nunggu Kak Desi Kak Yayan kira-kira dari dua pertanyaan Kak Desi tadi yang paling ini kan mungkin pengalaman Kak Yayan sama Ika sama ya rekrut terus masuk kemudian berhenti rekrut lagi masuk lagi kemudian berhenti kadang-kadang kita suka nanya ini kesalahannya dari kitanya apa dari ini kesalahannya dimana gitu bener gak sih Kak bener gak ngerasa seperti itu gak sih iya sih ngerasa kayaknya kita udah buat ini sekalian curhat ya Kak sambil nunggu Kak Desi sekalian curhat ya Kak Desinya hilang Kak Desinya hilang iya kita langsung karyawannya seles Mbak Puput iya kayaknya iya 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 mungkin Mbak Puput bisa nambahin kali tuh yang karyawannya udah banyak juga kali ini Mbak Puput apa nih karyawannya banyak saya komen Kak sambil nunggu Kak Kak Desi ya oke iya tapi Kak gak pake jilop gak usah lah buka kamera ya belum siap suara aja ya Kak suara aja ya radio ya Kak oke lah sambil nunggu ini Wendy Ramadhan bukan Kak Desi oh iya ini nak ini ini Wendy namanya kan Wendy tidak di-unmute dulu Kak masih mute itu mute-nya Kak Desi sorry ya ternyata saya itu kan colokin laptop itu ke itu ke cok sambung ternyata cok sambungnya belum saya colokin ke listrik mohon maaf HP-nya habis baterai oke Kak ini perlu di-edit namanya gak usah lah ya kok jadi Wendy oke kita lanjut ya jadi begitu jadi setiap pertanyaan yang kita apa saat interview karyawan calon karyawan itu memang mengarah ke apa yang kita butuhkan terus kemudian juga usahakan nilai-nilai inti dari karyawan yang akan kita rekrut itu mirip-mirip sama kita karena kalau gak mirip-mirip sama kita itu nanti kita akan makan hati sendiri gitu karyawan aku kayak gini karyawan aku kayak pada aku gak suka orangnya seperti ini gitu jadi harus mendekati nilai-nilai inti kita gitu karyawan 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 tapi harus yang value juga ya kak dengan kita ya iya value-nya harus sama-sama kita habis itu kita juga cara kita menginterview itu sampai sampai dalam gitu loh sampai dalam misalnya kalau kita mau cari detail ya kak harus detail dan memang mengerucut misalnya kita mau cari kayak saya kan mau cari store manager nih berarti kan dia calon pemimpin gitu kan nah biasanya saya tanyanya itu kamu aktif gak di organisasi misalnya kalau dia bilang aktif sebagai apa gitu pernah gak memimpin satu event gitu kan nah kamu sebagai apa terus kemudian pernah gak ada masalah di event itu gimana cara kamu menyelesaikannya gitu jadi ketika dia sebut satu event itu kita dalami terus yang event yang itu apa-apa aja yang dia lakukan terus pernah gak di tim kamu itu orang berantem temen kamu sesama misalnya sesama temen gitu gak termasuk dia itu berantem terus kamu siapa yang menyelesaikannya gitu sampai kayak gitu jadi bener-bener dalam tapi gak gak tentang pekerjaan tentang kesehariannya dia yang kita tanya oke gimana kak Yayan berarti gak harus misalnya kan kayak produksi berarti dia gak mesti harus tamatan kayak kata buga kayak gitu gak mesti ya kak ya lebih bagus kalau memang punya orang yang sudah ahli gitu lebih bagus kita gak capek ngajarin gitu atau misalnya dia sudah pernah pengalaman kerja di tempat lain nah kita tinggal tanya aja di tempat lain itu kerjanya apa-apa aja gitu kan itu lebih bagus sih gak terlalu sulit kita untuk ngajarkannya oke kak Desi cukup jelas sekarang gimana masalahnya sudah jelas kak Yayan ya udah udah kak oke selanjutnya silahkan Indri makasih ya kak Desi ya sama-sama ya assalamualaikum semuanya ini maaf ya kameranya gak bisa on nih kalau di depan ya silahkan Indri suaranya aja kak Des Indri mau tanya tapi bukan tentang Indri gluten free ya ini yang sama-sama retail untuk toko ATK Indri jadi kan selama selama pandemi ini turun ya pasti apa namanya omset kan gitu kan nah ini Indri mau tanya kalau kak Desi untuk apotek keluarga kan kita sama-sama retail nih ya strategi apa yang untuk meningkatkan penjualan gitu apa namanya ada ininya enggak apa sih apa namanya ya tipsnya ya tipsnya dari kak Desi soalnya Indri kan selain biasa kalau ATK ini kan nunggu orang datang aja tuh kan ke toko kayak gitu selama ini terus di grab juga Indri udah daftar cuman kebanyakan sih enggak enggak banyak gitu belum banyak lah gitu yang beli online gitu menurut k Desi gimana ya kalau data customer selama ini ada ininya enggak ada catatannya enggak kalau data customer sih kalau offline enggak ada sih kebanyakan memang dari rumah sakit aja gitu yang banyak datang ke toko gitu karena online-nya kan jalannya baru gitu nah sebenarnya itulah pentingnya kita punya data ya jadi ketika apa dalam situasi seperti ini data itu sangat penting gitu jadi orang kan udah udah dilarang keluar rumah dibatasi jalan pun di apa di blok-blok gitu sehingga orang kan males gitu kan jadi kalau misalnya ada layanan delivery itu mereka akan seneng banget gitu kan nah tapi kalau enggak punya data enggak punya data mungkin ini aja dulu digali aja dulu biasanya yang memenuh yang apa yang orang yang datang ke toko itu biasanya untuk kebutuhan apa gitu dia alat tulis gitu ya Indri ya alat tulis kantor dia itu sama fotokopi alat tulis kantor berarti selama ini tuh pelanggannya itu memang orang-orang ini ya orang-orang kantoran gitu ya campur sih kak kadang anak sekolah juga ada tapi yang deket-deket sekitaran toko gitu nah paling ini ya paling mulai dari yang terdeket aja dulu Indri misalnya tetangga gitu kan tetangga-tetangga kebutuhan alat tulisnya atau di kantornya ada enggak gitu kan kalau di kompleks saya itu kan kita punya grup tuh ibu-ibu nah mereka itu semua jualan disitu jadi kalau yang tadinya punya resto terus sekarang restonya tutup tuh jadi setiap malam dia posting besok saya masak ini ya ibu-ibu kalau ada yang pesen silahkan gitu jadi lebih aktif aja gitu di grup-grup ya misalnya grup tetangga grup anak kita di sekolah gitu kan terus kalau misalnya kita belum ada kontak misalnya yang kerja di pemerintahan segala macam kalau mereka datang mulai dari sekarang di data aja di data terus nanti minta dari dari temannya siapa lagi temannya yang kira-kira butuh alat tulis kantor gitu jadi dari teman ke teman gitu mungkin mungkin bisa mulai dari situ aja Indri jadi mulai mulai nge-data gitu ya dari sekarang itu di data aja pelanggan kita karena data pelanggan itu sangat penting ketika kita mau informasikan misalnya kita sekarang ada layanan delivery loh gitu kan nah itu kan lewat lewat bisa lewat WA yang yang apa yang yang kita ya yang kita data gitu kan nama-nama pelanggan kita terus yang sosial media sosial media juga belum ya belum aktif ya sosmed kemarin baru mau upload sih penggawainya belum apa namanya belum fasih dia iya jadi memang biasa offline iya memang apa ya situasi sekarang itu memang mengharuskan kita untuk lebih kreatif gitu kan untuk melihat peluang-peluang gitu jadi kalau kalau misalnya oh toko saya tuh sekarang sepi karena gak jalannya disekat orang gak ada lewat gitu ya tapi kalau kita punya data sebenarnya walaupun orang gak ada yang lewat tapi kan kita bisa layanin delivery terus apa lagi ya yang tadi kan udah bener tuh yang maksudin ke gojek atau apa atau grab gitu udah tapi untuk di perumahan sih kebanyakan mereka lebih suka datang ke toko ya kak ke toko kita itu digali aja digali aja misalnya tetangga itu sekolahnya dimana anak ibu yang ibunya ini kan punya grup tuh punya grup anak-anaknya gitu kan nah titip aja sama dia jadi yang agent agent get agent itu kita perlakukan aja misalnya bantu dong promoin apa toko saya nanti endorse gitu endorse sama dia free free apa gitu buku tulis phone gitu ya phone itu kan bisa jadi misalnya kalau tetangga kita misalnya ada 30 orang masing-masing misal-masing punya anak dua aja berarti kita sudah punya apa ya target kita itu udah sekitar 60 grup kan satu grup itu aja misalnya 30 orang kan udah lumayan gitu kita mulai data aja mulai dari sekarang pelanggan kita udah mulai kita data jadi mulai aja misalnya jangan tunggu karyawannya ada tapi mulai dari kan toh-tokoh sepi kan jadi kita itu ya kita prioritaskan untuk yaudah mumpung nih masih sepi saya bener-bener ini ya kelola gitu kelola sosial medianya terus mulai mendata oke siap terima kasih ya Kak Des kita sama Indri oke udah Indri udah terjawab ya pertanyaannya In udah Kak nanti kalau belum terjawab boleh ngopi lagi In ke itu habis BKM ngopi kita ya baiklah oke lanjut Kak Iulina Rahma Halo Assalamualaikum Kak Waalaikumsalam Usahanya sunrise ke bidang kuliner produk bowl jadi pertanyaan menyebabkan pertanyaan sebelumnya kalau misalnya pas kita ngerekrut tim atau ternyata di jalan kita baru ada ini ternyata dia gak sevisi dan gak sevalue sama kita tapi secara kinerja juga standar aja itu Kak apakah solusian satu itu Kak terus yang dua misalnya kita menurunkan ekspektasi kita kecil tapi kita merasa ternyata kinerjanya soalnya putus-putus Pak Iulina suaranya belum jelas jadi gak begitu nangkep tadi pertanyaannya apa sekarang udah jelas belum Kak sekarang ya udah mulai sih gimana oke itu Kak jadi pertanyaannya kalau misalnya terdapat selanjut rekrut karyawan atau tim nanti kita gak sevalue atau gak seisi gitu Kak apakah solusi yang paling tepatnya langsung dipecat atau bagaimana begitu itu satu Kak terus yang kedua tadi masalah ekspektasi kita terhadap tim atau karyawan kita misalnya kan kita masih ekspektasi tangka 1-5 tapi ternyata pas kita nilai tuh kayaknya kinerjanya gak sesuai gitu Kak jadi bagaimana cara mengukur kerja tapi tetap dengan ekspektasi yang tidak begitu tinggi mengukur kerja tim tapi dengan ekspektasi standar begitu Kak itu aja terima kasih yulina tadi bisnisnya apa sunrace kak kuliner kak sunrace kak sunrace kayak nasi dalam bol gitu ya yulina ya iya kak oh oke memang gini ya memang perlu prosesnya jadi yang mesti belajar itu ownernya juga kan mulai dari cara ngerekrut tim yang benar gitu kan itu kan proses tuh kalau sebelumnya kan kita gak tahu nih yang penting yang penting ada yang melamar kerjaan terus kita lihat dia baik kayak kayak kira-kira nih kayaknya bisa kerja gitu kan yaudah diterima nah masalahnya lagi setelah diterima itu oh ternyata gak sesuai kan dengan ekspektasi kita gitu kan nah sebenarnya kan ada empat empat tipe sih karyawan kan ada yang yang pertama dia mau dan dia mampu gitu ya dia mau belajar nah tugas kita sebagai owner itu kan mengajarkan tim kita karena apa ya apalagi apalagi kita UKM itu kan kalau gaji karyawan itu biasanya serendah-rendahnya gitu kan nah otomatis serendah-rendahnya jadi otomatis orang yang mau digaji rendah itu ya tahu sendirilah ya gitu ya tahu sendiri level kemampuannya itu kan ya standar lah gitu tapi bukan berarti tidak ada gitu yang bagus jadi ada empat kan tipe-tipenya karyawan itu yang pertama dia mau dan dia mampu jadi dia mau diajarin mau belajar dan dia juga punya kemampuan untuk belajar gitu IQ-nya bagus gitu ya attitude-nya bagus gitu nah ini ini yang benar-benar kita pertahankan gitu ya yang benar-benar kita jaga jangan sampai dia itu lari ke kompetitor atau sebentar kerja udah berhenti gitu kan ini yang benar-benar kita jaga gitu kan nah walaupun dia mau dan dia mampu kadang-kadang begitu masuk ke tempat kita itu juga belum bisa mengerjakan pekerjaan yang kita mau dan itu kita harus ajarin gitu jadi tugas kita itu bukan hanya sekedar merekrut tapi juga mentraining gitu kan nah yang kedua itu dia punya kemauan dia kemauan belajarnya ada terus diajarin dia mau gitu ya belajar juga mau tapi dia kurang punya kemampuan dia IQ-nya misalnya lemah gitu kan nah ini juga bisa sih sebenarnya bisa kita training karena orang yang apa orang yang tidak pinter dia bisa bisa ahli ketika dia sudah melakukan hal yang berulang-ulang itu sampai 10 ribu jam gitu ya kalau ahli kan mengatakan orang itu orang-orang itu akan ahli di bidang sesuatu itu kalau mereka sudah melakukan pekerjaan itu selama 10 ribu jam nah tugas kita itu melatih terus melatih terus gitu yang penting dia punya kemauan gitu ya kalau kemampuan itu bisa diasah gitu bisa dibiasakan aja gitu kalau kita latih walaupun kemampuan dia kurang IQ-nya lemah itu insya Allah bisa gitu kan nah ada lagi tipe yang ketiga dia itu punya kemampuan tapi tidak ada kemauan gitu kan kita ngeliat anaknya pintar IQ-nya bagus gitu ya tetapi dia tidak mau belajar dia tidak mau diajarin bandel gitu kan nah itu perlu kita motivasi kita perlu motivasi terus kita harus pemahaman terus gitu ya jadi kekaryawan itu bukan hanya kita itu kasih pekerjaan saja tapi kita ajak dia ngobrol juga gitu ajak ngobrol ini kenapa sih pasti ada sesuatu kenapa kayaknya nih anak pintar tapi kok kayaknya dia bandel banget gitu gak mau diajarin gak mau belajar gitu nah itu kita ajak ngobrol seperti kita kayak punya anak yang sedikit nakal itu kita ajak ngobrol terus gitu dari hati ke hati sama dia gitu kan nah biasanya yang apa yang tipe yang ketiga ini kalau dikasih motivasi diajak ngobrol itu biasanya sih oke gitu tapi mungkin butuh waktu gitu nah ada lagi tipe yang keempat dia sudah lah tidak mampu juga tidak mau diajarin tidak mau belajar nah kalau ada tipe karyawan yang seperti ini yang tipe yang keempat ini ini kan kita butuh effort nih yang lebih gitu ya kita harus motivasi kita harus training gitu nah kalau saya sih lebih memilih kalau yang empat ini tidak berubah menjadi satu dua atau tiga yaudah dibinasakan aja gitu capek tapi itu harus punya trik-trik sendiri ya gitu ya kalau saya sih biasanya trik yang paling ampuh itu untuk membuang membuang karyawan yang menurut kita ya sudah lah gitu saya sudah capek gitu ya itu biasanya triknya itu saya pindahin pindahin ke bagian lain yang dia sepres di situ atau dia pindahin ke toko yang jauh dari rumahnya nah itu biasanya tidak lama paling satu minggu dia sudah berhenti kita dengan cara halus gitu untuk keluarkan orang ini itu sebenarnya mau dipecat ya kak tapi gak mau dipecat gitu ya jadi dikasih tantangan yang dia gak mungkin bisa melakukan tantangan itu gitu ya habis itu kan kita juga harus melawan diri kita sendiri kan aduh gak keinggaan apalagi dia orang susah gitu kan kita kan gak terus aduh gimana ya kan kadang-kadang kita kalau dulu kan saya seperti itu gitu akhirnya karena karena kasihan-kasihan akhirnya jadi jadi tersendiri gitu kalau saya sekarang karena sudah ada HRD saya cuma delegasikan aja saya gak mau tau ya yang penting yang itu bulan depan gak mau lagi ada disini gitu terus kamu gak mau mengeluarkan dia dengan happy jadi kita usahakan dia berhenti dia happy jadi jangan sampai sakit hati akhirnya yaudah kita punya trik-trik kayak gitu akhirnya berhenti gitu kan terus dia berhentinya juga dengan baik-baik oh iya kak maaf ya karena jauh oh iya serangkali gitu-gitu ya kita agak pesan dia alas oke berarti harus dia god drama juga ya kak iya karena kadang-kadang kan ada sesuatu yang kita gak usah sampaikan terlalu 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 besar gitu kan jadi kita menimbang-nimbang tapi kan kita begitu dia keluar gitu kita kasih dia semangat oh iya semangat ya mudah-mudahan kamu di tempat yang baru lebih bagus gitu terus kita kasih nasihat lah nanti di tempat yang baru nanti ini ya kamu gini-gini gini ya gitu ibaratnya kita punya karyawan tuh kayak kita punya anak gitu ya anak yang dengan beberapa banyak karakter kita harus mempelajari karakter orangnya masing-masing dan treatmentnya beda-beda ada yang kita marahin apa ya baru dia paham gitu ada yang kalau dimarahin dia langsung langsung drop gitu kan langsung gak semangat nah itu tipenya macam-macam ada yang ditegurnya secara perlahan ada yang disindir ada yang nah gitu jadi memang harus ini harus kita pelajari gitu tipe karyawan seperti apa oke terima kasih kak iya sama-sama ika inimu apa speakermu belum nyala oh iya udah sibuk ngomong ya kak tapi oke Yulina udah kejawab ya pertanyaannya jadi udah ada jawabannya karyawannya mau dipecat apa dibina dibina atau dibina iya oke kak oke selanjutnya silahkan hamisan kek Sukma silahkan Sukma iya siapa Sukma ada Sukma sukma apa gak ada kita lanjut ke Helda dan Helda tumben gak buka kamera orange juice buka kamera kok kak ini buka ya jaringan kakak berarti maaf kak helah mau nanya silahkan udah ya oke helah mau nanya sama kakak amalan harian apa yang kakak lakukan dari dulu sampai sekarang gak pernah terputus terus yang kedua apa impian terbesar kakak ke depannya untuk apakah untuk motivasi ya untuk motivasi ya amalan ya kalau saya bilang mungkin ya yang pertama yang pertama itu kalau kita punya orang tua kita membahagiakan orang tua dulu gitu karena dari doa mereka keberhasilannya kita jadi saya itu dari awal buka usaha itu ya eh enggak kak dari awal buka usaha sih dari kerja dari awal kerja itu walaupun gaji saya itu kecil untuk diri sendiri aja waktu itu belum cukup tapi tetap kirim ke orang tua jadi begitu gajian itu saya langsung sisikan ini buat orang tua nah sisanya baru saya cukup cukupin gitu udah gitu apa ya ya membagikan orang tua lah ditanyain maunya apa karena orang tua kan enggak pernah mau minta gitu ya jadi tadi ngobrolan itu kan kelihatan tuh kepinginnya apa gitu pertama sekali saya waktu punya duit itu saya langsung daftarkan haji orang tua orang tua dan mertua jadi empat-empat saya daftarin waktu itu punya uang jadi memang orang tua dulu punya uang yang bisa bisa daftarkan untuk empat orang yaudah saya saya tuh ini saya tuh tunda dulu jadi memang orang tua dulu karena saya pikir apa doa orang tua itu sangat-sangat mustajat terus sedekah sedekah banyak membantu orang gitu ya jangan pelit jangan pelit membantu apalagi orang-orang di sekitar kita gitu nah saya rasa mungkin ini ya mungkin itu itu mungkin yang membuat rejekinya Alhamdulillah ngalir terus karena apa ya saya tuh nggak bisa ngeliat orang susah gitu jadi kadang-kadang kadang-kadang apa yang di tangan gitu kan misalnya nih punya nasi misalnya satu terus ngeliat orang mau makan yaudah kita bagi gitu kan terus punya uang sedikit terus lihat ada yang lebih membutuhkan kadang-kadang saya kasih sedekah itu sih harus sedekah itu yang menurut saya apa ya memang memang ini ya memang keajapan rejeki itu memang di sedekah menurut saya terus kalau impian saya yang terbesar saya tuh kepingin punya ini kan ini kan lagi dibangun nih yang rumah yatim rumah yatim rumah tafis jadi nanti kalau udah selesai sekarang pembangunannya sudah sekitar 70% gitu ya jadi nanti rencana saya anak-anak yang putus sekolah anak yatim yang putus sekolah tamat SMP nanti kita tampung terus kemudian kita sekolahkan SMA sambil belajar tafis kemudian kita ajarkan untuk berbisnis gitu ya terus sambil mencari bakat mereka juga kalau misalnya mereka itu kepingin sekolah lagi saya karena bisnis saya di farmasi jadi saya akan sekolahkan di sekolah farmasi kuliahkan sampai jadi apotekar kalau dia mau kerja sama saya silahkan kalau mau keluar silahkan karena apa ya pernah saya ikut kajian kita itu apa ya ber beramalah dengan profesi kita gitu jadi karena saya di farmasi saya memang nanti fokusnya apa ya mendidik mendidik anak-anak yatim menjadi farmasis yang berbasiskan islam gitu terus pengen punya masjid juga pengen jalan jadi untuk para musafir gitu lah insyaallah amin amin mudah-mudahan terwujud ya tapi kak Desi gak sebutin ya pengen targetnya tuh cabang apoteknya 200 cabang 200 itu sebenarnya jalan untuk untuk mencapai jalan untuk menuju ke impian yang tadi ya kak satu lagi satu lagi ya kak amalan dari Ika yang kak Desi udah lakuin tuh kak Desi tuh gak pelit ngasih ilmu jadi apapun yang kita minta apapun yang kita tanya tentang masalah bisnis pasti dikasih tau dari A sampai Z sampai ke detail detailnya sampai ke action-actionnya dikasih tau ya udah ngerasain sama lemur yang dikasih sama kak Desi amin dan kak Ika juga ngalirinnya juga kak Helda amin jadi harus gitu Hel harus bersambung ya oke Helda sudah terjawab ya pertanyaannya ya sekarang Bang Isnaldi silahkan Bang Isnaldi baik terima kasih kak Ika assalamualaikum kak Desi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam jadi yang mau saya tanya itu kak kak Desi itu kan memulai bisnis dari tahun 2004 ya kalau saya tidak salah kemudian gimana kak Desi kerja sendiri kak Desi semua yang mengaturnya sendiri nah pertanyaannya itu di tahun berapa kak Desi mulai memberanikan diri membuka cabang yang kedua dan telah ukurnya apa ah kayaknya aku sudah harus buka cabang ini gitu di tahun berapa dan kenapa kak Desi ngopet di tahun itu harus buka cabang terima kasih kak Desi 2004 2004 2004 ya buka apotik itu kan memang emang ini ya berdarah-darah dulu ya karena karena modal modal waktu itu kan memang kecil jadi selama 4 tahun itu 4 tahun 2 tahun pertama itu belum kelihatan gitu hasilnya jadi saya sambil kerja kan waktu itu setiap bulan itu malah saya subsidi usahanya itu untuk gaji karyawan itu dari gaji saya selama 2 tahun nah 2006 ketika saya lihat oh ini kayaknya omsetnya bisa menghidupi kami gitu waktu itu jadi memberanikan diri untuk ya sudah lah kalau gitu saya mau fokus berhenti kerja bismillah gitu ya 2006 2006 benar-benar fokus lah gitu nah 2008 itu berani memberanikan diri untuk buka cabang nah waktu itu sebenarnya belum ada ilmu jadi tahunnya waktu itu ada uang di rekening jadi biasanya kan kita kalau baru-baru buka usaha gitu kan rekening kita itu kan pas-pasan untuk bayar hutang aja ya jadi lebihnya itu cuma untuk belanja kita sebulan sama operasional gitu ya jadi pokoknya pas-pasan lah nggak ada uang lebih nah 2008 kebetulan ada uang kok ada uang ngendap di rekening ya gitu ada uang ngendap di rekening oh kayaknya ini udah bisa buka cabang nih belum punya ilmu nih belum punya ilmu jadi buka cabang tanya gitu ya tanya di depan rumah sakit jiwa itu saya cari tempat di depan rumah sakit jiwa ada ruko yang mau dijual gitu ya dijual jadi saya kebetulan kan ada temen yang kepercayaan di bank jadi dia bilang saya bisa bantu kamu beli ruko itu tanpa DP gitu kan oh iya gitu kan ya akhirnya saya pikir ya sudah lah beli ruko lah gitu ya beli ruko terus tapi kan walaupun tanpa DP kan ada uang administrasi provisi segala macam gitu kan jadi habis juga waktu itu uang sampai 100 juta nah waktu beli ruko gitu terasa tuh terasa kok setiap mau bayar hutang gak ada uangnya lagi ya gitu ternyata uang yang ngendap itu buka sepenuhnya apa prefer ya keuntungan kalau kita CV kan prefer atau dividen keuntungan gitu ya keuntungan yang yang memang apa ya memang bukan biaya operasional bukan untuk cash flow gitu kan nah saya waktu itu kan gak tau ilmunya eh kok tiba-tiba ini ya kok tiba-tiba begitu beli ruko udah cicil kan perbulan kok jadi bermasalah jadinya keuangannya gitu nah itu itu tidak boleh ditiru ya waktu itu ya karena memang buka cabang belum ada ilmunya sampai saya apotek keluarga yang satu itu mau diambil kan mau diambil rukonya karena katanya mau pakai gitu jadi saya karena ketakutan pelanggan saya itu udah mulai ada gitu kan karena saya ketakutan saya akhirnya beli lagi tuh ruko yang di sebelah marsan nah terus karena karena apotek keluarga satu itu mau diambil rukonya akhirnya buka cabangnya gak jadi yang di depan rumah sakit jiwa yang apotek keluarga sembilan sekarang itu gak jadi disitu akhirnya saya beli ruko lagi di sebelah marsan akhirnya bukanya apotek keluarga dua yang disitu makanya kalau ada yang nanya kenapa sih apotek keluarga satu sama apotek keluarga itu berdekatan ya ceritanya seperti itu gitu nah itu juga modal nekat begitu kalau gak salah sih 21 hari aja jaraknya dengan ruko yang di depan rumah sakit jiwa itu akhirnya beli ruko lagi di apotek keluarga dua yang sekarang terus buka cabang sudah lah gitu setelah itu langsung pusing langsung selama satu tahun itu wajah mengkerut bayar hutang sulit gitu ya uang tak ada mau bayar hutang nah itu benar-benar pelajaran yang sangat-sangat ini ya sangat berkesan yang gak pernah bisa dilupakan dan saya kalau disuruh balik lagi ke kondisi yang seperti itu udah gak sanggup gitu makanya saya dari situ sangat berhati-hati sekali ketika buka cabang nah sudah tahu ilmunya buka cabang itu juga harus ada punya strategi gitu ya nah kalau sekarang strategi saya buka cabang itu dari keuntungan dari keuntungan apotik itu per bulan itu saya masukkan di satu rekening nah ketika rekening itu tidak tidak di usik-usik lagi itu rekening uang uang nendap lah gitu kan nah disitu kalau sudah bisa buka cabang baru saya berani buka cabang lagi gitu jadi benar-benar harus punya strategi yang matang terus kita juga bikin proyeksi kalau kita buka cabang itu berapa dana yang dibutuhkan dan kira-kira nih proyeksi omset yang akan kita dapatkan itu berapa dan biaya personalnya berapa dan itu benar-benar kita hitung gitu kalau rasanya oke yaudah kita jalan gitu kan nah sekarang juga kenapa kok banyak sekali uang kak disi pasti ada yang nanya kayak gitu ya kok banyak sekali gitu kalau uangnya ngendap enggak juga jadi saya sekarang tuh punya trik uang yang ngendap itu kan bisa buka satu apotik nih nah ketika saya udah berhasil buka satu apotik apotik yang sudah saya buka ini saya jual sahamnya ke orang jadi saya terima uang cash lagi baru saya buka lagi yang baru gimana bang if udah terjawab sangat terjawab kak terima kasih abis itu pertanyaannya nanti mau belajar buka cabang lagi ya bang if ya nah itu dia kenapa kok berani buka cabang padahal pengetahuan bisnisnya masih dasar gitu kan berarti kakak bermodalkan bermodalkan dekat harus buka cabang ini tapi dari mana gitu ya dulu dekat kalau sekarang gak boleh nekat bisa bisa hancur kita semua kalau sekarang kita karewan dibutuhkan itu berapa terus kenapa-kenapa kita harus trending dia gitu jadi semua aspek itu kita pikirkan oke kak terima kasih oke terima kasih bang if selanjutnya ya pak ini ya kak Sri kak Sri Hernawati halo kak Sri kak Sri speakernya sorry sorry lupa sorry assalamualaikum 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 sebenarnya udah kebanyak kejawab juga sih pertanyaannya cuma mau nyambung nih kak yang mengenai tadi kayak mau buka cabang baru terus harus dipelajari semuanya kan salah satunya biasanya dibutuhkan berapa lama untuk mentraining kayak gitu kan berapa lama untuk karewan yang di yang baru ini itu biasanya berapa lama tuh kak kalau saya kan memang ini ya memang karewan itu ada yang standby jadi saya kan ada ada ini ada program manajemen trainee jadi calon-calon leader itu sudah dipersiapkan udah lama gitu jadi sebelum sebelum mereka kita lempar ke cabang baru itu biasanya sih satu tahun itu sudah terjadi tempat saya gitu biasanya seperti itu tapi minimal tiga bulan lah tiga bulan kalau untuk itu kan untuk leader tuh kalau untuk leader kan memang kita benar-benar benar-benar mempersiapkan juga matang gitu kan tapi kalau untuk kayak saya kan asisten ampotaker itu biasanya trainingnya saya tiga bulan tiga bulan kita trainingnya di toko yang paling rame yang paling banyak masalahnya yang paling sibuk itu trainingnya di situ lalu tiga bulanan ya terus pernah gak sih kakak ngerasa capek atau ngerasa bosan gitu kan sehari-hari kayaknya itu pernah gak kayak gitu sering sering ya terus gimana nih tips dan triknya kalau bisa konsisten kayak sekarang terus gitu soalnya itu yang saya rasakan sekarang curhat deh jadinya kalau kalau saya tuh pekerjaan yang saya bosan itu saya delegasikan ke orang mbak jadi kan saya tuh kan orang tipe saya orang kanan sebenarnya tapi berbisnis bisnis orang kiri jadi kalau saya saya kerjakan pekerjaan itu effortnya tinggi habis itu kan saya stress stress gitu kan ya betul jadi saya tuh kan sekarang tuh mulai mulai tahu oh ternyata passion saya itu bukan di bisnis apotik gitu ya passion saya itu sebenarnya ngajar ngurusin SDM marketing itu passion saya passion orang kanan banget gitu nah passion yang apa ya passion itu saya lakonin biar saya happy gitu mbak misalnya sekarang saya ngajar itu saya happy terus saya teman-teman TDA terus kita ngobrol kita diskusi itu saya happy gitu terus buka cabang itu buka cabang itu saya happy nya gimana saya tuh buka cabang itu yang paling suka itu pekerjaan yang pertama cari lokasi itu paling saya suka karena saya jalan jalan-jalan lihat terus kemudian bolak-balik disitu lihat traffic jalannya siang lihat traffic sore lihat traffic malam gitu terus ketemu orang terus negosiasi nah itu itu passion saya itu saya kerjakan gitu kan dan itu yang membuat saya happy terus ketika ketika saya buka cabang saya kan kasih ini sama anak-anak ini strateginya gini-gini-gini tapi kan mereka yang implementasikannya mereka saya cuma ngarahin gini-gini-gini nah ketika cabangnya sudah jalan terus apalagi omsetnya bagus kan saya happy gitu kan happy gitu ya buka cabang lagi ah gitu jadi hobi jadi nah padahal yang pekerjaan kan banyak tuh pekerjaan lain yang yang saya tuh gak suka misalnya pelotong inventory saya kan gak suka tuh ngeliat itu saya gak suka pesen itu saya gak suka aguh banget itu nah itu kita kan gak suka bro itu dilegasikan ke orang tapi kita kan kita kan pernah melakukan pekerjaan itu dan kita paham gitu nah kita ngarahin jadi gimana ya kita kan apa ya berusaha mendelegasikan apa yang kita gak suka tapi kita paham dan kita mengerti jadi kita memberikan instruksi itu ke tim kita itu benar jadi kadang-kadang kadang-kadang ya kita kan memberi instruksi pokoknya saya gak mau itu barang face moving item itu gak boleh kekosongan di bawah 5% gitu kan kan kita kasih target padahal kalau kita ngertian sendiri sebenarnya gak sabit iya iya kan tapi tapi kita kasih caranya gitu caranya dan alhamdulillah mereka bisa ternyata jadi kita mesti paham apa yang kita instruksikan dan kita memastikan mereka tuh memahami instruksi kita dan bisa menjalankan gitu nah kita tinggal kasih apresiasi aja sama mereka kan kita gak bisa maksudnya sendiri jadi ketika mereka sudah mengerjakan dengan benar ya kita kasih apresiasi lah gitu enak banget kan kita tinggal ngatur-ngatur doang gitu kan jadi sibuknya kita ngapa sibuknya itu ya jalan-jalan mandir ketemu teman-teman kita happy-happy terus ada yang yang lancur setelah iya deh oke deh kayaknya itu dulu deh soalnya banyak lagi yang lain belum kayaknya ya udah banyak jangan makasih ya kak sehat-sehat terus ya semua kak Desit ini kan sudah satu jam ya kak tapi masih ada tiga orang lagi yang belum bertanya boleh ya kak lebih dari satu jam waktunya ya kak boleh lah kak saya sudah bilang tadi saya semangat jadi boleh sampai justru berarti boleh sampai subuh nih ya oke kak Eka Maya udah ada belum nih kak Eka Maya halo ya halo silahkan kak Eka Maya pertanyaannya halo ya Eka ya Eka gedein aja suaranya pertanyaannya gimana cara memperkirakan lot karyawan dan menggaji menggaji karyawannya sesuai lot pekerjaannya itu gimana cara menentukannya cara menentukannya ini Eka Eka yang rumah itu kan Eka produksi kue kak produksi kue ulang tahun iya kan nah kita hitung jam kerjanya jadi jam kerjanya itu misalnya misalnya dari kalau saya kan jam 7.30 sampai jam 15.30 masuk kerja nah dari jam 7.30 sampai 15.30 itu dipotong dipotong dengan isoma gitu ya dipotong dengan isoma itu bisa mengerjakan pekerjaan berapa jadi kita kita contohkan gini contohkan misalnya buat kue buat kue itu kalau kita ngerjain sendiri itu misalnya waktunya satu kue itu berapa menit Eka oh gitu oke oke berapa misalnya satu kue itu misalnya 20 menit gitu ya nah itu kan standar kita ya standar kita ya kalau untuk karyawan kira-kira 30 menit lah gitu ya pasti akan lebih lama daripada kita yang sudah ali gitu kan nah misalnya tuh ada tiga karyawan nah tiga karyawan itu itu kalau istilahnya Pak Pak apa Pak Armala itu noram jadi tiga karyawan itu kita ngeliat si A itu butuh waktu berapa ngerjakan satu kue yang si B itu berapa yang si C itu berapa dari dari waktu mereka bertiga itu kita rata-ratakan oh ternyata satu kue itu bisa dikerjakan dalam waktu 30 menit gitu ya nah kalau jam kerjanya misalnya 6 jam artinya apa artinya dia bisa mengerjakan 12 kue gitu satu hari jadi kita ngukurnya seperti itu pakai penghitungan ya kita hitung seperti itu terus ada juga caranya kalau yang pernah pengalaman sama kakak itu kan tadinya kan kerjaan itu dilakukan oleh dua orang gitu ya dua orang terus kita mau ngirit nih mau ngirit karyawan gitu ya nah kayaknya sih ini kan si A sama si B mengerjakan pekerjaan itu terus kita ngeliat tuh kayaknya si C ini tipet deh kerjanya gitu ya nah itu kakak tuh pernah melakukan kerjaan itu didelegasikan ke si C jadi tapi si C ini karena dia kerjaannya bagus terus itu gajinya dinaikin dikit dari si A sama si B terus kita pantau oh ternyata kerjaan si A sama si B ini bisa kok dilakukan oleh satu orang si C gak apa-apa kita nambah misalnya gajinya si A sama si B ini misalnya 1.500.000 nah si C kita kasih dia 2.000.000 berarti kan kita sudah ngirit berapa tuh sudah ngirit 1.000.000 nah itu diamati sih Eka benar-benar ditongkrongin oh ya oke oke makasih ya kak ya ya sama udah terjawab baik kak ya iya udah kak Ika nah kadang kesulitannya mungkin kak ketika kue yang dibikin tuh beda-beda modelnya gitu karena kan tingkat kesulitan kue itu masing-masingnya berbeda gitu tukang kue itu kesulitan mengatur lot kerjaannya tuh disitu gitu ya paling nanti gugurnya itu apa yang sering dipesan Eka apa Kak oke apa yang sering dipesan ya kue yang paling laku apa gitu jadi kita intikatannya itu aja oke makasih ya kak ya selamat ya sekarang kita lanjut ke Bang Safria Hamdani Bang Safria silahkan bertanya Halo Bang Safria oke Bang Safria lagi gak online atau mungkin lagi ke belakang ambil air minum silahkan Sukma Halo Kak Desi ya Sukma apa kabar sehat apa ya oh gimana gimana caranya kak misalnya kita ditinggalin karyawannya tuh yang udah lama move on lah tibanya ya kan oh ditinggalkan tuh bukan karena dia lari kita atau apa tapi karena musibah itu ada tiga orang yang orang tuanya meninggal yang kakaknya meninggal itu dia jadi sedih gimana caranya tuh kak oh maksudnya itu karyawannya udah lama terus tiba-tiba berhenti gitu ya Sukma ya berhenti itu bukan karena dia kemauan dia gitu kan karena maksudnya kalau orang tuanya meninggal terus dia ke kampung gitu gimana iya kan ada ada yang dijaganya juga kayaknya ayahnya dan sama itu jadi dia memutuskan gak kerja lagi atau ada tiga orang tukar yang seperti itu bukan orang tuanya jadi kami dalam kondisi seperti itu ya ditinggalin itu yang memang balik lagi ke sini ya gak ada yang abadi gitu Sukma jadi kita gak bisa apa ya gak bisa merasa itu semua harus kita miliki selalu gitu ya orang orang kita aja punya keluarga punya anak juga titipan semua gitu ya jadi mental kita tuh juga harus kita siapkan ketika tiba-tiba orang nih pergi orang nih pindah orang nih keluar gitu kan itu dipersiapkan sama aja kayak keluarga kita tiba-tiba meninggal itu kan kita harus siapkan mental gitu kan jadi apa ya pemahaman diri kalau tidak ada yang abadi itu penting gitu biar kita itu gak merasa don ketika ada karyawan kita yang pergi yang kita kadang merasanya ah dia sudah dari awal masuk itu dari gak tahu apa-apa sekarang udah pintar begitu udah pintar berhenti apalagi yang paling sakit hatinya itu udah pintar malah pindah ke kompotitor gitu kan itu kan kita sakit hati gitu nah kalau saya tuh menyikapinya ya tadi saya harus ikhlas ketika sewaktu-waktu mereka pergi sewaktu-waktu mereka udah gak sama saya lagi dan saya berharap apa ilmu yang kita udah kasih itu jadi amal jariah buat kita gitu ya nah tinggal kita mempersiapkan diri itu jangan sampai kita tuh larut gitu ya larut terus mempengaruhi ke bisnis kita gitu ya nah caranya gimana caranya kita jangan tergantung ke satu orang jadi harus ada orang yang apa ya harus ada orang yang kita persiapkan selalu gitu jadi apa ya kalau prinsip saya itu tidak orang tidak ada orang yang tidak bisa digantikan jadi jadi misalnya gini misalnya kan kita percaya nih sama satu karyawan dia bisa gitu dan kalau ada orang baru dia harus ngajarin orang baru paling tidak gini ya dari skala 1 sampai 8 karyawan yang sudah lama di kita itu misalnya levelnya sudah di 8 gitu orang yang baru itu kan diajarin tuh misalnya saat yang si si level 8 ini pergi yang ada standby di kita itu udah di level 5 paling tidak kan kita tidak butuh effort yang besar lagi untuk mendidik dia sampai 8 karena dia udah di tengah dia udah di 5 gitu daripada kita sama sekali 0 kalau kita sama sekali gak mau persiapkan orang akhirnya kita yang harus turun tangan gitu kan nah biasanya sih kayak gitu saya makasinya jangan jangan ada yang beban kerjanya itu di satu orang itu numpuk jadi harus dibagi oh iya ikhlaskan aja Sukma kita punya pacar tiba-tiba kawin sama orang lain gitu katanya ditinggal lagi pas sayang-sayangnya kak pas sayang-sayang ditinggal paling paling nanti kalau kita sama dia bagus begitu masa lagi udah selesai kemari saya sarankan juga begitu kalau bagus bilang gitu nanti udah ini udah udah bisa ditinggal orang tuanya kamu kerja lagi ya oke kak sama-sama oke sudah terjawab ya tanyaannya what SOP yang seperti itu ya kak misalnya SOP itu harus dibuat biar siapapun yang mengerjakan itu sama gitu standarnya sama jadi kalau bisa gini kalau bisa kita itu pakai sistem yang perusahaan-perusahaan kayak Starbuck kayak Burger King gitu misalnya kan nah dia yang dipegang itu cuma leadernya aja leadernya yang dipegang operatornya itu mereka tuh dua tahun sekali ganti karena mereka hanya mengoperasikan misalnya mereka tuh hanya ya operator lah gitu menjalankan apa yang diperintahkan gitu tapi satu otaknya ini yang kita pegang oke oke Hani berarti oh Hani pula oke kak Susma berarti PR selanjutnya bikin SOP ya nanti kita sodong lagi Kak Desi buat ngajarin SOP atau nanti ada mentor-mentor yang lain ya dari tadi udah banyak kali kak daftar yang harus dipelajari buka cabang kemudian SOP apalagi ya nanti banyak sekali PR kita Masya Allah oke ini peserta udah peserta udah tanya semua yang ada nih pengurus ini sebenarnya gak boleh nanya loh kak pengurus boleh ikut tapi gak boleh nanya nah tapi karena ini waktunya masih ada boleh ya kak kak desi boleh sisi silaskan sisi mau nanya langsung apakah kakak bacain nih pertanyaannya bacain aja lah eh eh langsung aja sebentar sih pake jilbang jilbang langsung aja kan langsung aja ya sama kak desi assalamualaikum kak desi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gini kak kan vivi ada pegawai satu orang ya kan dia itu dari awal vivi buka usaha udah ikut sama vivi berarti lebih kurang masuk 3 tahun lah sama vivi nah kalau lihat dari kinerjanya sih kalau dimilai dari kipenya stand bukan stand lumayan lah kak gitu ya lumayan cuman karena yang ada pegawai-pegawai baru kayak adminnya baru dan lain-lainnya baru dia itu sekarang sudah terlalu senioritas kak jadi kayaknya merasa gitu ya kalau sudah vivi obrolin sih menurutnya dia akan berubah cuman kalau di lapangan tuh pegawai yang lain itu agak komplain gitu kayaknya bu kayaknya bosnya dua sekarang bu gitu lah kak apanya kan nah nah terus jadi ada solusi enggak kak karena rencananya vivi tuh kan ada usaha supplier ayam juga kak rencana mau dipindahin aja dia ke sana gitu kak di sana biar refresh lah apa tidak terlalu senioritasnya tidak terlalu apa lah ya kak ya ke yang lain gitu kak nanti takutnya susah di lapangan atau di di kerjaan nah mau nanya sama kak Desi nya kalau kak Desi pernah enggak mengalami pengalaman yang vivi rasakan kayak gini terus gimana kak solusinya untuk pegawai yang seperti ini karena kemarin sudah coba untuk jadi STV angkat jadi supervisor nya gitu kan tapi dia enggak mau kak karena banyak tanggung jawab katanya kak udah gitu apa resikonya besar katanya kayak gitu jadi biar aja lah bu saya kayak gini terus katanya cuman sikap senioritasnya itu vivi rasa sangat mengganggu ke pegawai yang lain kak Desi nah bisa sharing gak kak dipanggil aja kalau saya kan pernah itu seperti itu biasanya mereka itu kayak merasa insecure gitu kan yang senior-senior itu jadi begitu masuk yang baru jadi mereka tuh bersikap seolah-olah senior biar kayak mana ya kayak takut dilangkahi takut digantiin pekerjaannya sebenarnya itu orang-orang yang bersikap kayak gitu orang-orang yang merasa insecure aja nah itu biasa dipanggil dipanggil terus ditantang gitu ditantang orangnya kalau kamu mau kamu mau ngatur ini enggak yang anak-anak baru kalau mau ya kamu harus naik jabatan gitu kalau enggak kalau kamu enggak mau terima jabatan artinya kamu itu sama yang lain sama aja gitu levelnya jadi enggak ada yang di di saya itu bukan siapa yang duluan masuk kerja tapi level level pekerjaan gitu kan nah itu dibicarain aja sama dia kalau kalau kakak sih biasanya kan banyak tuh aduan-aduan gitu biasanya kakak suka tabayun kan tabayun terus dipanggil orangnya ditanya eh kamu denger-denger kan kita enggak sebutin siapa yang ngadu karena kan biasanya kan ada beberapa kan di temen yang misalnya kan karyawan misalnya ada empat orang selain dari dia gitu terus kan kita bilang eh denger-denger kamu katanya suka gini ya suka gitu ya benar gak sih gitu kan paling nanti jawabannya enggak enggak benar itu oh enggak benar ya bagus lah gitu tapi jangan ada lagi ya denger kayak gitu ya berarti mungkin itu masukkan aja sama kamu gitu ya mungkin ada sikapnya yang itu dinasihatin aja dan memang kita itu kayak ini ya kayak orang tua yang yang sama anak kan jadi kalau mereka ada yang salah ditegur kalau mereka perlu dinasihatin ya dinasihati gitu kalau misalnya kita tiba-tiba kita pindahkan ke bagian lain kasian aja sih gitu kan kasian aja ya kalau dia itu bisa gitu kerja di bagian lain gitu kan tuh sebenarnya di bagian sekarang kan kalau tenaganya masih dibutuhkan dan dia memang bagus kenapa enggak dipertahankan aja gitu ya gitu ya kak ya tugas kita sebenarnya menasihatin karena bisa jadi dia tidak tahu apa yang dia lakukan itu salah dan dia juga tidak menyadari mungkin apa yang dia lakukan itu meresahkan karyawan yang lain gitu jadi sampai kasih tahu aja kalau tiba-tiba dipindah terus dia enggak tahu kasian sih salahnya kan kita belum kasih tahu tapi kalau kita sudah tegur beberapa kali dan dia tidak berubah kita tinggal kasih ultimatum aja kalau kamu tidak berubah maka saya akan pindahin kamu ke bagian lain ya gitu ya kak ya kak sip sip makasih kak Desi sama-sama oke teman-teman udah habis semua pertanyaan atau masih ada nih yang mau tanya Zura tadi mau nanya apa Zura kalau ada Zura nih oh boleh udah ini ya Ilham Ilham udah melambai-lambai kak dari tadi kak tangannya kak ya kak ya Ilham nih pakai bahasa padang atau bahasa Indonesia kok aham iya usah kampung pakai bahasa padang tapi tapi enggak ada yang ngerti kak gimana kak kalau sekarang kan kakak enak sudah ada manajemen leader gitu kan tadi kan kita tuh udah punya apa berbicara ke orang-orang yang udah diberikan desktop kalau mau rekrut orang harus ada desktop kalau di awal-awal masa transisi kak itu kan tadi kalau tipe operator mudah lah kita cari ya kak kalau udah naik ke tingkat yang lebih atas kak itu kak di awal-awal bawa orang dari luar yang lebih berpengalaman atau memang murni dibina dari bawah kan kan ada plus minus kan ya ada plus minus sih kalau saya selama ini bina orang dari bawah karena kalau karyawan yang sudah lama bekerja dengan kita itu biasanya mereka udah paham kita gitu terus budayanya juga sudah mulai mirip sama kita jadi untuk menyatukan visi dan misi itu lebih gampang cuman kita butuh effort yang lebih tinggi mentraining mereka karena mereka itu ibaratnya ini ya belum tahu apa-apa gitu belum belum punya skill baru pengalaman kerja aja sama kita tapi belum ahli gitu terus leadershipnya juga belum kebangun gitu kan nah itu butuh waktu sih butuh waktu kalau selama ini kita dari dari bawah itu yang kita kita bina gitu kan tapi juga pernah saya ngambil dari profesional dari luar memang sudah jadi memang sudah jadi dia itu mengadopsi apa yang dia lakukan di perusahaan yang lama tapi kelemahannya adalah attitude-nya gak sama kita budayanya gak sama jadi pernah waktu itu saya terima orang dari matahari dia supervisor di matahari nah matahari itu atasannya itu udah biasa kalau gak masuk target itu maki-maki maki-maki timnya gitu terus dia juga udah terbiasa kalau lagi meeting itu atasannya lempar gitu apa yang di tangan gitu dilempar kalau gak masuk target nah itu juga pernah juga ambil dari seturi juga pernah gitu kan dan mereka itu lihat cara kepemimpinan kita itu bingung gitu ini kakak kok terlalu baik gitu kan kok maksudnya gak ada batasan antara pimpinan dengan karyawan gitu kan dia ngeliat kita aneh karena dia berasal di perusahaan yang pernah katanya atasannya itu kalau meeting itu pernah banting laptop gitu nah itu kan gak cocok sama kita nah begitu dia meeting sama tim tim saya yang suka sama orang baru maki-maki gitu kan maki-maki dan dia maki-maki dekat saya saya tersinggung buat itu hah saya gak dihargai gitu dia maki-maki anggota saya bilang bodoh kamu gitu sampai bilang kayak gitu saya jadi tersinggung oh kalau karyawan saya dibilang bodoh berarti dia sama aja kayak maki-maki saya gitu kan jadi dari pengalaman itu saya berpikir ya kalau pun kita ngambil orang dari luar itu memang yang mirip-mirip lah sama value-nya kita gitu misalnya kayak dari bangsa riang mandiri misalnya gitu kan itu kan mirip-mirip tuh oh iya gak apa-apa gitu kan tapi kalau rada-rada misalnya kayak kapitalis di perusahaan yang kapitalis itu kayaknya gak cocok gitu kan nah sampai sekarang itu belum ada sih yang yang bertahan gitu yang bertahan yang orang yang dari luar tetap yang lama itu orang-orang yang lama kita yang memang kita didik itu dari nol gitu kan nah tapi untuk saat sekarang itu memang saya udah butuh udah butuh satu manager karena gap antara saya dengan tim saya itu udah terlalu jauh gitu kan kadang-kadang saya itu sekarang tuh udah kepingin saya ngatakan A sudah mereka udah bisa menjabarkan jadi A plus A minus gitu kan saya kepinginnya udah seperti itu kalau nunggu mereka itu jadi itu lama gitu makanya kemarin kan sekarang lagi di apa lagi ada pendampingan dengan Pak Armala kemarin bilang sama Pak Armala Pak Armala bantu saya untuk cariin satu manager yang memang diikut sertakan dalam pendampingan ini gitu paling tidak gini paling tidak sebelum sebelum dia masuk ke perusahaan kita paling tidak selama pendampingan itu kita udah mempelajari dia dulu gitu oh ini kayaknya cocok-cocok gitu kalau cocok baru diancok tapi belum ada sih belum baru wacana gitu tapi belum terrealisasi gitu mungkin lagi dipersiapkan lebih suka yang dari dalam sih yang karena 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 kita kan juga belum terlalu beres-beres banget kan Ilham jadi kalau kita ngambil kalau di plus dia bawa pasti bawa pasti bawa cuman kadang-kadang orang yang sudah bekerja di perusahaan besar itu ketika dia itu masuk ke perusahaan kita yang masih berbenah sana-sini biasanya mereka juga terhadapan biasanya mereka juga bingung gitu mau mulai dari mana karena mereka udah ada karena mereka tuh kerja sudah ada SOP kalau kita kan masih mau create tuh kecuali kalau kita butuh misalnya kita lagi mau create SOP dan memang kita cari orang itu yang memang di perusahaan yang lama itu dia juga ikut terlibat dalam create SOP perusahaan itu itu baru cocok kalau dia hanya tinggal menjalankan SOP itu mereka juga gak bisa create SOP juga gak bisa gitu terus dengan dengan apa ya dengan dengan sistem perusahaan kita yang masih apa ya masih sedikit berantakan gitu kan mereka belum terbiasa jadi mereka setelah sendiri gitu masih ada ilham silahkan siapa lagi ada yang mau nanya lagi ada yang mau nanya lagi atau ada yang baru dapat aha momentnya cuman kak kalau kok lupa ya tadi oh iya di awal-awal kak ini kan dari tadi tipe-tipe yang udah diberi kerja job tax yang mereka jalankan kan ada kontrolnya nih kak dalam jalannya SOP gitu kan ada kontrolnya delegasi kontrol itu gimana ya kak di awal-awal kalau sekarang kan mungkin udah enak ya kak ada tim kontrolnya cuman kalau kita UMKM itu kan memang yang kita yang masih di posisi manajernya atau posisi supervisor owner lah supermannya yang untuk kalau ya kak cuman mendelegasi transisi itu gimana ya kak biar SOP itu betul-betul berjalan sesuai yang kita harapkan dibikin ketergantungan gitu ilham jadi semua bisnis proses kita itu kan banyak bagian itu banyak bagian kalau kalau di tempat kakak kan yang pesen barang orangnya sendiri yang pesen barang terus yang terima barang kan sendiri gitu beda kan nah untuk mengontrol kerjaan yang pesen barang itu yang terima barang ketika dia terima harus mengampirkan PO dari yang pertama yang pesen barang terus kemudian otomatis kan dia sudah menjalankan SOP kan yang pesen barang tadi misalnya terbitkan PO gitu kan terbitkan PO nah ketika yang terima barang itu PO nya belum ada mereka kan teriak tuh yang sama yang pertama eh ini ada barang masuk PO nya mana otomatis kan dia kerjakan yang pertama tadi berarti yang kedua ini sudah mengontrol kerjaan yang pertama gitu nah terus kemudian yang ketiga dia kan input tuh input ke komputer misalnya barang yang masuk gitu barang yang masuk itu di input ketiga yang pihak kedua ini sudah menerima barang dengan benar gitu sudah ngecek nah yang yang kontrol yang yang kedua itu adalah yang ketiga jadi dia waktu menginput barang dia harus cek apakah barang yang diterima itu sesuai nggak dengan faktor itu biasanya kita lakukan random checking sebanyak 20% jadi kalau misalnya barang itu masuknya 20 item dia harus ngecek itu 20% dari dari 20 item artinya dia harus ngecek minimal 4 item dia harus ngecek jadi kalau 4 item yang dia cek secara a cek ini sudah benar berarti dia baru melakukan input pembelian di sistem gitu tapi kalau nggak dia harus ikut menghitung yang 20 item tadi artinya kan pekerjaan orang kedua sudah di cross check oleh orang yang ketiga gitu kan nah nanti pas pembayaran berarti kan begitu udah input ke pembelian berarti kan timbulah hutang timbulah hutang berarti kan nanti fakturnya itu kan masuk ke finance nah ketika supplier itu mau penagihan ke finance finance ini memastikan dokumennya itu harus lengkap baik dari 1 baik dari 2 baik dari 3 otomatis yang bagian finance sudah mengontrol kerjaan yang 1 kerjaan 2 yang kerjaan yang 3 jadi walaupun kita belum punya sistem kontrol yang baik tetapi antar bagian itu sudah saling kontrol karena kalau kontrolnya tidak jalan maka akan mengganggu sistem gitu akan mengganggu kerjaan jadi mereka otomatis akan teriak-teriak eh mana Maktur ini kaplan udah udah nagi gitu kan jadi mereka akan teriak-teriak eh mana ininya mana barang masuknya saya harus input gitu kan karena barang ini kan harus di input dulu sebelum masuk topet kakak-kakak kayak gitu jadi buat suatu apa ya flow chart gitu jadi kan bisnis proses kita itu kan mulai dari pesan barang sampai barang itu siap dijual lagi kan ada tuh proses-prosesnya usahakan setiap prosesnya itu tim yang terlibat di dalamnya itu udah saling kontrol gitu kalau kita belum punya sistem kontrol yang baik dan kalau kita belum sempat untuk mengontrol secara seluruh jelas banget tuh Ilham bisnis proses mulai dari barang di order sampai barang dibayar dan kakak udah ngejalanin yang dijelasin Kak Desi tadi ilmunya dari Kak Desi waktu kita lagi rajin-rajinnya belajar retail waktu itu ya kak yang penting owner harus selalu upgrade knowledge ya kak kalau gak view-nya terbatas ya kak kalau dulu Ika curhatnya itu curhat pertama kali itu kak pada saat bayar tagihan uangnya gak ada uangnya gak ada itu curhat pertama lalu timbul PR itu produk mana yang laku coklat ada berapa macam kemudian yang paling laku berapa setelah di jam berengin ternyata coklat ternyata coklat 15 macam terus Ika gak tahu coklat mana sih yang paling laris terus itu PR dan Kak Desi yaudah berarti tugas Ika cek itu coklat yang 15 macam mana yang paling laris nah yang gak laris yaudah gak usah di order lagi jadi masalahnya pada waktu itu ternyata barang itu numpuk uangnya numpuk di barang gitu numpuk di persediaan makanya pada saat bayar tagihan tuh gak ada uang kalau sekarang masalah itu Alhamdulillah udah gak ada lagi Kak Desi memang benar-benar kalau kita belajar terus dipraktekin Insya Allah benang-benang kusut tuh mulai ini mulai gak kusut lagi dibuat dulu skala prioritas jadi masalah-masalah kita itu di data di data misalnya kita punya 10 masalah terus masalah itu kan gak mungkin kita langsung selesaikan 10-10 nya jadi kita urutkan masalah apa yang paling mempengari omset itu dulu yang di yang diberesin nah fokus itu dulu kalau udah selesai itu masalah yang kedua lagi yang ketiga lagi gitu jadi pelan-pelan karena kan gak bisa diurus semua sekaligus gitu bisa mabuk gitu kan tapi kalau Kak Desi bilang kapan nih Kak gak ada masalahnya kalau gak mau ada masalah tutup aja kedai nya tutup katanya gak ada tuh nanti masalahnya sebenarnya ya Kak pernah nanya kayak gitu ya karena dari masalah satu kita beralih ke masalah yang lain selesai masalah stok nanti ada lagi jadi bisnis proses tuh saling berkaitan dan itu semuanya ada tantangan yang harus kita selesaikan oke teman-teman masih ada nih waktunya 9 menit lagi masih ada yang mau bertanya atau udah pada tidur minda-minda ada ada oh Bang boleh Bang masih ada 9 menit lagi Bang berapa menit 9 menit ini udah kayak siaran di TV ada deadline nya iya dong Kak Desi ini saya mau nanya terkait pengembangan bisnis jadi di awal-awal Kak Desi itu pengembangan bisnis itu menggunakan dana pribadi tabungan atau menggunakan pinjaman lunak dari orang tua sota sodara atau menggunakan jasa keuangan Kak pertama buka bisnis pertama buka bisnis dan untuk cabang yang pertama yang kedua oh saya pertama buka bisnis itu pakai pure dari uang tabungan dan sampai sekarang saya tidak pernah pinjam uang di bank jadi memang uang yang apa ya yang ada itu yang dikelola-kelola gitu karena di awal buka usaha itu saya memang menunda kenyamanan ya tinggalnya itu ya tinggal di ruku apa bareng-bareng sama barang orang orang saya mau lewat itu aja apa ya mesti jalannya mesti miring-miring gitu kan terus kamar saya juga penuh barang gitu kan jadi berapa ya saya baru beli rumah itu di 2014 berarti setelah 10 tahun saya baru beli rumah sebenarnya waktu mau buka usaha itu udah punya rumah sih tipe RSSS36 itu udah punya rumah nah waktu tahun 2009 saya punya rumah dua tapi tipe 36 dua-duangan waktu 2008 ke 2009 yang saya bilang tadi salah strategi buka cabang itu kan kondisi keuangan lagi rumit banget kan itu saya lepas dua-duanya rumahnya dijual murah lah ceritanya gitu kan dua-duanya jadi saya gak punya rumah jadi saya tinggalnya di ruko di ruko yang saya sewa di bawahnya apotik yaudah 2014 baru saya berani beli rumah itu pun beli rumah itu ketika saya sudah punya tabungan separoh dari harga rumah gitu jadi saya tipe orang yang gak berani pinjem uang pinjem uang gitu ke bank itu saya gak berani jadi kalaupun saya pinjem uang ke bank itu waktu beli rumah ini itu jangka jadi saya kredit di bank itu hanya tiga tahun gitu karena saya kalau punya uang punya pinjaman di bank itu saya gak bisa tidur gitu kan nah tapi kalau untuk usaha untuk usaha saya gak pernah sih untuk modal usaha saya gak pernah pinjem di bank saya hanya pinjem uang di bank itu kalau dulu ya kalau dulu itu buat beli ruko buat beli rumah karena mantan bos saya mengajarkan waktu itu kamu kalau mau pinjem di bank untuk beli properti itu gak apa-apa karena kalaupun kamu macet bayar wujud propertinya ada yang bisa dijual tapi jangan sekali-sekali kamu pinjem uang untuk modal usaha karena kalau usaha kamu bangkrut kamu bayar uangnya pakai apa gitu pakai uang uangnya pakai apa nah itu yang saya pegang sampai sekarang makanya saya gak pernah pinjem uang uang di bank itu kecuali kecuali untuk beli properti dan sekarang alhamdulillah saya juga gak mau lagi pinjem uang di bank walaupun untuk beli properti jadi kalau mau buka cabang yaudah sewa aja gak perlu beli tuh terus orang tua enggak lah kalau kalau orang tua enggak lah kan apa ya pas-pasan kan orang tua saya kan ini saya kan dari keluarga yang biasa aja jadi gak pernah pinjem uang dari orang tua tapi kalau waktu itu mobil pertama saya itu dipinjemin sama tante saya jadi saya beli mobil itu secara cash uang saya waktu itu 5 juta dipinjemin sama tante saya suaminya baru pension dari Chevron kan dapat uang tolak gitu jadi dipinjemin ke saya itu 50 juta saya janji bayarnya dalam waktu 2 tahun alhamdulillah dalam 6 bulan karena saya orangnya kalau kalau punya hutang itu saya harus memprioritaskan bayar hutang dulu baru beli yang lain nah kebalik ya ada juga teman-teman yang punya hutang ke saya ya ada juga yang teman-teman yang punya hutang ke saya dia bisa beli mobil dia bisa beli yang lain-lain bisa beli touch mahal bisa apa tapi hutang saya enggak dibayar ada juga yang kayak gitu tapi kalau saya enggak mau saya bayar hutang dulu baru yang lain simak kisahnya di cerita Facebook Kak Desi gitu hati-hati kena covid kehilangan rasa dan kehilangan pensiuman orang yang enggak orang yang enggak bayar hutang itu kena covid maksudnya ih ilham ada aja kehilangan rasa maksudnya memang hutang itu harus prioritas untuk dibayar oke Bang If udah terjawab Bang If sudah Kak Ika terima kasih Kak Desi Kak Ika Kak Desi itu suka banget ya nulis kisah-kisah Kak Desi mulai dari buka usaha sampai sekarang gimana ngelolanya gimana pokoknya semua-semuanya sering banget di share Kak Desi di IG story saya suka nyimak dan itu emang inspirasi loh Kak buat buat kami-kami yang masih merintis yang misalnya baru usaha setahun-dua tahun tuh udah apa udah loyo udah enggak semangat karena kan punya bisnis pasti punya banyak masalah punya banyak kantangan ya kan ditunggu loh Kak bukunya Kak amin nanti ya kadang nulis itu kadang ada ini juga kalau lagi modnya baik nah itu nulis kalau Kak aduh yang lain dulu gitu kan iya Kakak suka nulis tuh di IG story aduh ini kan pernah tuh Kak Komen Kak bagus loh cerita kisah Kakak bangun usaha dari 0 sampai jadi 15 bahas apotek itu dijadikan satu buku gitu Kak Ika mau nanya dikit kan ada lah pernah dengar itu kayak misalnya si Do muncul atau apa satu sahamnya itu juga enggak terlalu mahal kan kalau misalnya kita ini saham ke apotek keluarga tuh mahal-mahal ya Kak oh Helda mau jadi investor nih Kak untuk ke-16 cuma pengen ini aja apa namanya pengen tau aja gitu loh Kak kalau pernah dengar misalnya si Do muncul atau bank BRI satu sahamnya ada yang 10.000 15.000 satu itu ya kan apotek keluarga belum IPO ya jadi sekarang tuh kan ada yang teman-teman deket sih sebenarnya yang invest di apotek keluarga dan mereka itu memang langsung beli saham itu 20% gitu kan saya kan jualnya sahamnya tuh maksimal 49% yang 51% tetap saya miliki gitu kan nah itu baru mau dirumuskan si Helda kayak si apa si Klaper Pay kan si Ridwan sekarang udah buka itu udah buka bisa nanam saham itu kalau gak salah dia satu slot itu 5 juta 5 juta dia buka gitu rencananya sih apotek keluarga kepingin juga sih nanti cuman belum dirumuskan kalau sekarang masih masih ya antara iya dengan tidak terima investor aja masih kan antara iya dan tidak bisa jadi 15 ya kan kak apalagi kalau dirumuskan gitu iya itu aja kak pengen tahu aja oke ya teman-teman udah jam 22.00 udah lewat 45 menit nih Kak Desi Hilkan kita mau foto dulu sebelum ditutup ayo-ayo foto dulu ya